Halo KoFriends, pada soal kali ini dikatakan ayo isi titik-titik berikut ini. Untuk soal nomor 6-10 perhatikan gambar berikut ini. Kita kerjain bareng-bareng ya KoFriends soalnya, pasti mudah. Nah sekarang perhatikan dulu ya catatan sebagai berikut. Bidang koordinat Cartesius terbentuk oleh sebuah sumbu tegak atau vertikal yang disebut sebagai sumbu Y, yang ini KoFriends. Dan sebuah sumbu mendatar atau horizontal yang disebut sebagai sumbu X, yang ini ya KoFriends. Nah koordinat titik itu penulisannya adalah sumbu X, sumbu Y seperti ini. Sekarang kita coba soal nomor 1 yuk KoFriends. Kita akan cari koordinat titik M dan F. Sekarang kita perhatikan, titik M itu ada di sini ya KoFriends, itu artinya apa? Betul X-nya itu sama dengan 5, sedangkan Y-nya itu sama dengan 0. Maka koordinat titik M penulisannya adalah 5, 0 seperti ini. Lalu titik F ada di sini KoFriends, itu artinya apa? Betul di sini X-nya sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan negatif 4. Sehingga koordinat titik F penulisannya adalah 0, negatif 4 ya KoFriends. Nah sekarang kita lihat KoFriends soal nomor 2, koordinat titik E dan titik G ya. Kita perhatikan titik E itu ada di sini KoFriends. Di sini sumbu X-nya menunjukkan pada bilangan negatif 4, sedangkan sumbu Y-nya juga menunjukkan pada bilangan negatif 4. Maka nanti koordinat titik E penulisannya adalah negatif 4, negatif 4. Lalu yang terakhir ya KoFriends, koordinat titik G. Titik G ada di sini, kita perhatikan titiknya ada di sini, itu artinya apa KoFriends? Betul X-nya itu sama dengan negatif 4, Y-nya itu sama dengan 0. Maka penulisan koordinat titik G adalah negatif 4, 0. Yay, ternyata gampang ya, kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya KoFriends! Terima kasih telah menonton!